Saya meninjau rumah sakit Presiden Jokowi ditarik pria tak dikenal dari belakang saat memberikan keterangan PES di rumah sakit Konawe, Sulawesi Tenggara Nampak dalam video Jokowi sedang memberikan keterangan PES didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin Dan sejumlah pejabat daerah, tiba-tiba datang seorang pria mengenakan baju batik warna coklat Dan menarik Jokowi hingga posisi berdiri Jokowi sempat oleng Sembari pria tersebut berkata, gaji saya ditahan oleh negara pak sudah 6 tahun Kata pria tersebut sambil diamankan paspan pres ke tempat yang lebih aman Perhatian Jokowi maupun semua yang hadir sempat ke arah pria tersebut Tetapi setelah diamankan, suasana kembali menjadi kondusif Terkait hal tersebut, tim pengamanan telah berkomunikasi dengan baik kepada pria tersebut Dan menanyakan maksud dan tujuan memaksa untuk ketemu Presiden Jokowi Selain itu, pihak istana juga telah berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Konawe Dan Provinsi Sulawesi Tenggara, guna mengetahui permasalahan yang terjadi Ternyata yang bersangkutan ingin menyampaikan masalah kepegawaian sebagai PNS di Kabupaten Konawe Hingga video ini diturunkan ada pernyataan langsung dari pria yang ada dalam kejadian tersebut Meminta maaf kepada Presiden Jokowi karena telah mengganggu aktivitasnya Simak videonya Pagi ini saya akan mengklarifikasi tentang kejadian kemarin Pada Bapak Presiden Jokowi yang kami cintai Pertama-tama saya mohon maaf atas spiralnya kemarin Kejadian kemarin di RRFD Kabupaten Konawe Niat saya Tulus saja Hanya ingin mencari keadilan Hanya ingin mencari keadilan atas Adanya oknum Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Sekaligus itu juga telah membuat surat palsu Surat palsu kepada Pemuda Konawe Dengan memalsukan tanda tangan Pak Luqman Abu Nawas Sebagai mana yang menjabat Bupati Konawe Di tahun 2010 kemarin Luqman Abu Nawas Bupati Konawe itu Membuat usulan ke BAKN atau Pemuda Konawe Dimendagri itu Atas nama Usulan Isus Harpin dan kawan-kawan Kelima orang Ya Bupati Konawe 2010 kemarin Ya siap-siap Siap-siap Ada warganya yang melapor langsung ke Jokowi Jokowi kalau masalah-masalah kayak begini Tegas Dan gak pandang bulu lagi Jadi kejadian ini bukan bermaksud kemudian menghalangi untuk bertemu Jokowi Tentukan ada tata caranya Melalui pas pampres Atau petugas yang ada disitu Namun mungkin karena Daripada gak nyampe Pesannya Pria ini nekat Menerobos dan langsung menghampiri Jokowi Nah terjadilah isiden itu Tapi ini hikmahnya positif Karena dengan seperti ini Viak Istana langsung mengkonfirmasi ke Kabupaten Konawe Dan ke Provinsi Sulawesi Tenggara Kalau benar Pria ini atau Bapak ini nanti Merasa terzolimi Atas proses PNS Yang dia derita Atau dia terima Ya siap-siap aja Apalagi indikasi ini tadi disampaikan Ada pemalsuan tanda tangan Keren Pak Jokowi kayak begini Malah langsung eksekusi Enggak menunggu besok-besok Makanya ketika ke daerah itu kan Banyak banget Pak Jokowi itu Menerima keluhan langsung Menerima surat langsung Menerima aduan langsung Nah itu langsung eksekusi semua itu Memang arahnya ke sana Supaya tidak ada lagi sekat Atau ya penghambat Untuk bisa menyerap Masalah-masalah yang ada Di tengah-tengah masyarakat Iya Ini Ini Bupati Konawe Empot 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 Yang 2010 ya Gak tau udah ganti apa belum 2010 Udah lah ya Kan 5 tahun sekali Kalaupun menjabat lagi 2020 Udah Kemungkinan Udah Udah berganti Tapi pejabat-pejabat yang lain Dinasnya kan gak ganti Siap-siap aja ya Kepala dinasnya siap-siap aja ya Menerima langsung di tangannya istana Ini terkadang Dari presiden itu Enggak langsung tegak lurus ke bawah Harusnya kalau dilaksanakan Udah selamat aja gitu ya Tapi terkadang di bawah ini kan Ya Tahu sendiri lah ya Bukan rahasia umum lagi Ya gak selalu tegak lurus Atau segaris dengan instruksi yang dari pusat Sehingga ya Terjadilah seperti ini Keren bang Cuma caranya aja yang Ya kemudian Enggak terlalu elegan ya Jadi gak elegan caranya Setengah memaksa gitu ya Ya tapi kalau Tidak dengan begini Ya mungkin gak tersampaikan juga Untungnya Kemudian langsung meminta maaf Membuat video klarifikasi Dan minta maaf Niatnya juga disampaikan Good luck Mudah-mudahan Masalah pria tersebut Segera terselesaikan Dan kita bisa mengambil Dari peristiwa ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayo Terima kasih